Sementara itu pemerintah terus memastikan semua persiapan termasuk hunian dan fasilitas penunjang selesai tepat waktu untuk mendukung keberlangsungan upacara dan operasional di IKN. Berikut kami hadirkan beberapa fasilitas mentereng di IKN yang disampaikan rekan saya Tiffany Raitama. Ibu Kota Nusantara atau IKN direncanakan beroperasi secara perdana pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan perayaan KUD ke-79 keberdekaan RI. Presiden Jokowi pun berencana akan pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli jika infrastruktur tol serta bandaranya sudah rampung dibangun. Selain infrastruktur dasar seperti gedung pemerintahan, fasilitas air bersih tentunya, akses jalan termasuk jalan tol, ada juga sejumlah pembangunan dan fasilitas yang menarik perhatian. Nah apa saja kita lihat, tentu saja yang menyedot perhatian masyarakat publik adalah rumah menteri. Ada 36 rumah jabatan menteri yang akan dibangun di IKN ya. Proses konstruksinya sudah dimulai sejak Desember 2022. Selain didesain mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, rumah menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan juga berencana ya. Diterapkan pula sistem smart design building dengan akses 100% terhadap internet dan wifi sehingga menjadi kawasan yang cerdas terpadu. Rumah menteri di IKN dibangun dua lantai dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi di atas lahan mencapai 1000 meter persegi. Dari rapat dengar pendapat DPR dengan kementerian PUPR pada 2023 lalu, diketahui anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN ini mencapai 519,06 miliar rupiah dengan rincian 14 miliar rupiah per unitnya. Lumayan ya, pertanyaannya pasti kok mahal? Kenapa harus mahal? Iya karena rumah ini sudah full furnish alias lengkap dengan perabotan di dalamnya. Kita lihat perabotannya terbagi dari ruang keluarga. Kita tengok di ruang keluarga lengkap ya, ada TV, meja, hingga sofa. Kemudian ruang makannya ini menyambung nih dengan ruang keluarga tadi. Di sini juga sudah dilengkapi ada meja, kursi makan, sampai peralatan makan. Lanjut, kita masuk lagi ke bagian, ini dia kamar mandinya. Terlihat cukup modern, minimalis, bagian dindingnya juga menggunakan marmer dan lemari di bawah wastafel yang terbuat dari kayu. Sekarang tentunya ada ruang kerja menteri yang bertugas, ada meja, rak di bagian belakang yang terbuat dari kayu. Menurut informasi, furniture di rumah menteri ini menggunakan produk lokal. Nah salah satunya adalah ini dia lampu yang digunakan ini asalnya dari Boyolali. Itu tadi rumah menteri, sekarang kita tinggalkan rumah menteri, kita bergeser selanjutnya yang juga tidak kalah mewah dari fasilitas mentereng yang ada di IKN adalah ini dia taksi terbang. Model taksi terbang ini merupakan buatan dari Korea Aerospace Research Institute atau CARI, yaitu lembaga kedirgantaraan yang dibiayai pemerintah Korea Selatan. Uji coba taksi terbang untuk IKN akan mulai dilakukan pada bulan Juli, di mana model taksi terbang ini bernama Optionally Pilot Perpersonal Pass Area Vehicle atau OPAF, yakni pesawat lepas landas dan mendarat vertikal bertenaga listrik. Berdasarkan penjelasan CARI model ini memiliki 8 baling-baling, di mana 4 baling-baling untuk lepas landas vertikal, sedangkan 4 lainnya untuk menentukan arah di udara. Taksi terbang ini punya panjang keseluruhan 6,15 meter dengan panjang sayap 7 meter dan juga jarak tempuhnya maksimal sekitar 50 kilometer. Kemudian bobot maksimal lepas landas taksi terbang ini sekitar 650 kilogram kurang lebih, termasuk berat total penumpang dan kargo 100 kilogram. Baterainya pun sekali terbang bisa sampai 100 kilometer dan kecepatannya bisa sampai up to 200 kilometer per jam. Kapasitas untuk taksi terbang ini bisa mengangkut atau menampung sampai dengan 5 penumpang. Selain rumah menteri dan taksi terbang, tadi masih ada sejumlah proyek teknologi dan infrastruktur canggih yang akan ada di IKN seperti kereta tanpa rel, tiang listrik informasi, dan aspal yang bisa digunakan untuk cas mobil. Semua proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Sekali lagi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam rangka persiapan peringatan Code RI ke-79-17 Agustus 2024.